Bawah seluruh kebuatan Belitung mencatat sebanyak 88 kegiatan kampanye telah dilaksanakan di Belitung. Jumlah tersebut terhitung pada 23 September 2018 hingga 31 Januari 2019. Peluhan kegiatan kampanye tersebut terdiri dari 52 pertemuan terbatas, 35 tetap muka, dan 1 bulusukan atau kunjungan ke rumah warga. Peserta pemilu 2019 yang melaksanakan kampanye di Belitung perakhir Januari yakni Partai Politik sebanyak 86 dan DPD sebanyak 2 kegiatan kampanye di Belitung. Sementara itu untuk Capres dan Cawapres pada pemilu 2019 hingga hari ini belum ada yang melakukan kegiatan kampanye di kebuatan Belitung. Anggota Bawah seluruh kebuatan Belitung Divisi Pencegahan Humas dan Hubal Yeri Larona mengatakan, Bawah seluruh Belitung melalui pengawas tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa selalu aktif melakukan pengawasan saat pelaksanaan kampanye di Belitung. Untuk wilayah yang paling banyak dilakukan kampanye secara berturut-turut adalah yang pertama Tanjung Pandan, kecamatan Tanjung Pandan yang paling banyak kemudian disusul dengan kecamatan Badaw, kecamatan Sejuk, kecamatan Membalong, dan terakhir Salat Nasib. Kami secara aktif melakukan pengawasan sekaligus melakukan pencegahan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang berada di Kabupaten Belitung dengan cara menyiapkan pengawas-pengawas di jajaran kecamatan dan di jajaran desa dan kelurahan untuk melakukan mengawasi kegiatan kampanye-kampanye yang memang harus mendapatkan STTP dari pihak kepolisian. Yeri menghibau agar peserta pemilu yang akan melakukan kampanye untuk membuat STTP dari kepolisian. Lantaran apabila kegiatan kampanye tanpa STTP, maka kegiatan tersebut berhak dibubarkan oleh panwas yang bekerjasama dengan kepolisian. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Desi Megawati mewartakan. Terima kasih.